Sebelas kasihan yang lain adalah empati, ingat kan, berempati kepada muai. Seorang anak perempuan yang berkulit sawah matang, berambut pirang dan selalu terlihat ceria ini bernama Silvana Andini. Saat ini dia hanya tinggal bersama neneknya, karena beberapa bulan setelah dia dilahirkan, orang tuanya memilih untuk berpisah. Karena hanya tinggal berdua bersama nenek, Andini tidak membiarkan neneknya bekerja sendirian. Dengan jari jemari kecilnya, dia tekun mengerjakan pekerjaan rumah. Dia membantu membersihkan rumah, mencari kayu bakar, memasak, bahkan membersihkan halaman rumah. Walaupun dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tapi dia mendapatkan kasih sayang itu dari nenek, guru, serta lingkungan sekitarnya. Selain membantu pekerjaan rumah, dia tidak lupa untuk belajar. Dia pun tumbuh menjadi anak yang ceria, berani dan juga pandai. Dan kehadiran guru tangan pengharapan pun membuat dia kembali bersemangat dalam belajar. Demi meraih mimpinya menjadi seorang bidan. Saya akan menjadi seorang kemimpin yang adil, jujur, bertanggung jawab, dan bertanggung jawab. Tujuh, saya akan menghormatkan daya saya, saya akan menghormatkan daya saya, dan hidup berkarya untuk dunia. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program VD Learning Center di Kota Pmentawai. Bersama kita meranggul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.